Tadi sudah membaca tujuh pasal dari Simtuduror dan sudah mehalul kiam serta mendengarkan beberapa bait syair yang digubah oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi radhiallahu'anu. Disebutkan oleh beliau tadi, E'arifil haqqi li ahlil haqqi wasluk ma'ahum. Dalam satu bait pendek ini ada banyak ilmu. Ada banyak ilmu. Yang pertama, E'arifil haqqi li ahlil haqqi. Ahlul haqqi itu adalah orang-orang yang selalu menempuh jalan kebenaran. Sehingga menjadi kecintaannya al-haqqi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha, benar. Karena yang ditempuh jalan yang benar, mengikuti Rasulullah s.a.w. Maka beliau-beliau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karena kecintaannya Allah, maka siapapun yang berhubungan dengan kecintaannya Allah, ya harus hati-hati. Kalau saya punya orang yang saya sayangi, saya punya orang yang saya cintai, kemudian ada orang bergaul dengan kekasih saya tadi, terus gak sopan, gak menghargai, gak memuliakan. Mungkin yang bersangkutan biasa-biasa saja, tapi sayanya gak terima. Ya sayanya gak, gak terima. Kamu kok gak hargai, itu orang yang saya sayang. Kamu kok gak hargai, itu orang yang saya muliakan. Itu orang yang ada dalam hati saya. Kenapa kamu abaikan? Itu saya. Sebaliknya, jika ada orang yang bergaul dengan orang yang saya sayangi, dengan orang yang saya cintai, orang tadi kok memuliakannya, menghormatinya, menyayanginya, maka saya pun akan senang dengan orang tadi. Saya pun akan senang dengan orang-orang tadi. Inilah yang pertama kali diajarkan oleh Habib Ali Al-Habsi dalam baik saya ini, jadilah kamu orang yang paham bagaimana menempatkan orang-orang soleh. Ya, jadilah kamu orang-orang yang paham bagaimana menempatkan orang-orang yang soleh. Bagaimana cara berbicara dengan beliau. Bagaimana cara bergaul dengan beliau. Tempatkan sesuai dengan maqomnya, sesuai dengan kedudukannya. Muliakan, hormati. Li ahlil haq. Orang-orang ini punya kedudukan di sisi Allah SWT. Kalau kamu senangkan mereka, maka Allah akan menyenangkan kamu. Ya Allah akan menyenangkan kamu. Kalau kamu mencintai mereka, maka Allah mencintai kamu. Sehingga di ba'id yang belakangan, ba'id yang satu, dua, tiga, empat, lima, ya ba'id yang kelima itu disebutkan, Ya lahum qawm ya rada rabbuna min rizohum. Ini hasilnya kalau kita bisa menghargai orang-orang soleh. Kalau kita bisa mencintai orang-orang soleh, sampai orang solehnya senang. Ya sampai orang solehnya senang. Hasilnya apa? Ya lahum qawm ya rada rabbuna min rizohum. Wah duhe indahnya, duhe hebatnya, duhe luar biasanya mereka itu. Mereka itu suatu kaum sekelompok hamba Allah. Ya rada rabbuna min rizohum. Allah, Tuhan kita semua itu, akan memberikan kerizoannya kepada seseorang, min rizohum. Kalau mereka rizoh kepadanya. Jadi kalau orang-orang soleh ini rizoh, orang-orang soleh ini senang kepada kita, maka Allah pun senang kepada kita. Sangking besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kepada beliau-beliau. Jadi siapa yang disenangi, siapa yang disukai, maka Allah pun suka kepadanya. Inilah toriqah yang mudah, jalan yang mudah, untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar menempatkan diri di hadapan orang-orang soleh dan menghargai beliau-beliau sesuai makomnya masing-masing. Karena itulah kita melihat bagaimana dahulu orang-orang soleh menghargai orang-orang yang hidup bersamanya. Contoh, Al-Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ayah, Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Jombang yang kemudian dimakamkan di Tegal. Punya kakak namanya Habib Alwi. Habib Husin ini ulama besar. Kakaknya juga ulama besar. Habib Husin ini wali besar. Kakaknya juga wali besar. Tapi bagaimana beliau menempatkan diri di hadapan kakaknya, Habib Husin itu kalau jalan bersama kakaknya, beliau itu menempatkan diri sebagai pelayan kakaknya. Jadi jalannya di belakang. Jadi penderek, pelayan. Nanti kalau datang di majelis, ya kakaknya masuk, Habib Husin gak ikut duduk ke depan. Tapi megangkan sandal kakaknya itu. Megangkan sandal kakaknya. Kalau tidur, selama bersama kakaknya di satu rumah, tidak pernah Habib Husin mau tidur di atas tempat tidur. Tidurnya di lantai. Saat ditanya sama orang, kenapa tidurnya di lantai? Ada kasur gitu. Jawabannya, saya takut kalau posisi kasurnya lebih tinggi dari kasurnya kakak saya. Atau saya lagi di kasur, sementara kakak saya di lantai. Nanti saya jadi orang yang gak beradab sama kakak saya dan pada orang-orang soleh. Sampai seperti itu. Ini orang-orang soleh terdahulu. Pengarang maulid simtudurur Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi yang memberikan nasihat ini. Punya kakak muftil harome. Kakak beliau ini wali besar, ulama besar. Cuman kalah tenar sama adiknya. Karena adiknya ulama besar yang makomnya juga sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah hebatnya kakak beradik ini, begitu adiknya ini muncul sebagai ulama besar, kakaknya gak menyaingi. Wah aku juga lebih besar. Gak ada. Tahu nih, adikku memang ditempatkan sama Allah Ta'ala sebagai hebat makomnya lebih dari aku. Menurut kakaknya. Sementara adiknya menganggap kakakku nih co lebih hebat dari aku. Suatu hari keduanya naik dokar. Ya naik dokar atau naik kuda bersama. Sang kakak berkata kepada adiknya karena hormat. Karena hormat. Ini kakak ini ya. Hormat pada adiknya yang dianggap lebih alil, lebih soleh. Orang-orang dulu itu indah sekali seperti ini. Maka sang kakak berkata pada adiknya, Dik, kamu di depan, saya di belakang. Saya gak pantas di depan. Kamu lebih hebat dari saya. Kamu di depan, saya di belakang. Apa Habib Ali menolak? Enggak. Karena menghargai ini kakakku. Lebih hebat dari aku. Lebih mulia dari aku. Perintahnya harus kucak, jalankan. Siap. Beliau di depan. Tapi di hati beliau mengatakan, Aku sopir, itu majikan. Aku sopir, itu majikan. Aku pelayan, itu bos. Aku nurut saja, aku jadi sopir. Jadi dua-dua ini yang di depan mulia, yang di belakang mulia. Gak ada kesombongan. Mengerti haknya. Posisinya orang soleh, dimana harus dihargai. Harus dimuliakan. Harus dihormati. Kenapa? Karena hubungan kita dengan manusia, pada hakikatnya hubungan kita dengan Allah SWT. Setiap orang kan punya posisi. Orang tua misalnya. Bagaimana kita cara bicara dengan orang tua. Meskipun orang tua kita salah. Tidak boleh kita aksi membantah. Tidak boleh kita aksi membantah. Diam saja. Dengar, dengarkan. Kenapa? Ini orang tua. Berbicara dengan guru. Jangan disamakan dengan temanmu. Ngomongnya keras. Certa untuk baca orang. Sama guru. Wah sama-sama manusia. Gak bisa. Allah mengajarkan kita, setiap orang punya kemuliaan di bidangnya. Maka harus kita muliakan. Kalau sama guru, suara saya harus lebih rendah. Jangan lebih keras dari guru saya. Seperti sohabat pada Nabi Muhammad. Istri pada suami. Jangan istri mengatakan. Sama-sama hamba Allah. Aku hamba Allah. Dia hamba. Hamba Allah. Karena sama-sama hamba Allah. Maka jalankan perintah Allah. Suami punya kedudukan. Istri juga punya kedudukan. Jangan istri mengatakan. Kalau kamu boleh, aku juga boleh. Kenapa? Kalau kamu boleh, aku kau enggak? Enggak boleh. Ada posisinya masing-masing. Dimana istri harus meletakkan suami ini. Pemimpin yang paling tinggi. Pemimpin yang paling tinggi. Nanti jangan istri yang ngomong, kamu malam-malam kok boleh keluar? Aku kok enggak boleh. Ini ada oknum-oknum istri model begitu. Kalau kamu kok boleh ke mal? Kalau aku kok enggak? Enggak boleh. Iya. Kalau kamu kok boleh ngobrol sama banyak perempuan? Kok aku enggak boleh? Ini ada enggak yang model begitu? Wallahua alam ya. Entah di alam mana, mudah-mudahan ada. Faktanya A, ada. Ini enggak tahu haknya. Enggak tahu posisi masing-masing. Jadi kita harus bisa menempatkan diri di hadapan siapa? Kita bicara. I'rifil haq li ahlil haq. Nomor satu itu dulu. Nah kalau sudah bisa menghargai orang-orang soleh, bisa menghargai wali-wali, bisa menghargai, kemudian, wasluk ma'ahum. Jalanlah ke langit, ke surga, jangan sendiri. Ma'ahum, bersama mereka. Kalau mereka buat majelis, hadir majelisnya. Kalau mereka ngajak kerja bakti, hadir kerja baktinya. Masya Allah, saya kalau sudah teriak-teriak, saya belum soleh, tapi kan minimal ngurus pengajian. Kalau saya wanti-wanti, ayo kerja bakti, yang datang orangnya, ya itu itu saja. Istiqomah, ya itu itu saja. Yang lain, seribu jamaah majelis ar-rohullah itu pada enggak kelihatan. Dua ribu jamaah majelis ar-rohullah pada enggak kelihatan. Lapan ratus lima puluh ribu subscriber YouTube saya, Alhamdulillah kelihatan. Kalau saya upload di YouTube, langsung kasih jem, jempol. Semangat. Itu namanya kelihatan. Laini yang seribu itu kalau diajak kerja bakti, Alhamdulillah kelihatan doanya. Mudah-mudahan. Ya, yang kerja bakti, siat. Tapi hidungnya enggak pernah kelihatan. Rugi. Masluk ma'ahum. Sohabat itu bersama Nabi Muhammad SAW bukan cuma di masjid. Sohabat itu bersama Nabi Muhammad SAW ke pasar ikut ke pasar. Di masjid ikut ke masjid. Kekuburan ikut ke kuburan. Makanya kita mendengar ketika Nabi SAW ziarah ke suatu pemakaman, beliau bersabda, wa syukah wa syukah wa syukah sungguh aku kangen. Sungguh aku kangen pada saudara-saudaraku. Aku kangen pada saudara-saudaraku. Saat itulah sohabat melungu kalau bahasa kita. Kok orangnya disini kok dikangen nih? Orangnya disini kok dikangen nih? Siapa ini yang dimaksud Nabi SAW? Pasti bukan kita ini. Jangan-jangan. Cemburu lah sohabat. Kok sampai-sampai di kuburan Rasulullah kangen dengan orang yang enggak ada? Di kuburan kangen dengan orang yang enggak ada. Maka sohabat ngomong, Ya Rasulullah kami enggak ada disini. Langsung mengatakan, antum ashabi, kalian sahabatku, makam tinggi sahabatku, kesayanganku. Tapi aku punya saudara, belum lahir, belum muncul. Ya belum muncul. Nanti sepeninggalku, mereka enggak pernah lihat aku, enggak pernah bertemu aku, tapi mereka kangen pengen ketemu aku dan rela mengorbankan apapun untuk sekali bertemu denganku. Sungguh aku kangen sama mereka, mereka semua. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Nah ini, ini munculnya sabda tersebut, didengarkan oleh sahabat, bukan di masjid. Ya bukan di masjid, tapi di kuburan. Ya di pemakaman. Nabi kita Muhammad SAW, ya juga di perkebunan. Ya di perkebunan, jalan-jalan perkebunan. Makanya ada cerita, bagaimana onta itu nangis pada Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah ke kebun, sahabat juga ikut ke kebun. Rasulullah juga kerja bakti. Kapan contohnya, bangun parit, perang kondak. Ikut kerja bakti. Jangan kamu mau jadi pengikut Nabi, cuma di masjid. Saya ikut bagian masjid saja, pas ngaji. Ikut. Kerja bakti hilang. Ya. Giliran diajak berkebun, hilang. Nah ini namanya, belum sempurna. Belum sempurna. Wasluk ma'ahum. Jalanlah bareng bersama mereka. Dimanapun mereka berada. Kapanpun mereka berada. Wasluk ma'ahum. Terus. Jangan tinggalkan. Barengi terus. Wasluk ma'ahum. Saya dulu begitu. Gak mau ketinggalan saya. Dimana guru saya ada, saya nongol di situ. Kadang-kadang ini guru, udah teriak-teriak manggil muridnya, gak ada yang datang. Yang datang cuma jin saja. Dus, dus. Jinnya datang. Muridnya semua pada, uh, lima menit lagi. Ada yang ingin begitu? Banyak itu waktu kita nyantri ya. Waktu kita nyantri, Pak Ienya udah teriak-teriak, Habibnya udah teriak-teriak. Ya. Kumpul di masjid sekarang. Sholat subuh. Sampai didatangi di kamarnya. Kek-kek-kek-kek. Ya. Sampai pakai rotan itu ya. Dikedorkah kamarnya. Gak muncul, muncul. Yang pernah jadi santri, mungkin sering ngalami. Ya. Mungkin sering ngalami. Wasluk ma'ahum. Jalan bersama mereka. Fitari kituka min haithsaru warahum. Karena mereka ini jalannya jalan ketakwaan. Gak mungkin jalan yang lain. Min haithsaru warahum. Dimanapun mereka berjalan, model jalannya seperti apapun, cara jalannya seperti apapun, pokoknya nderek di belakang mereka. Di belakang beliau-beliau tersebut. Fasa'adah manutah kullaha biktifahum. Kalau mau dapet as-sa'adah, mau dapet as-sa'adah. As-sa'adah itu kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sebenarnya. Di dunia, dan nanti di akhirat. Di akhirat jannahnya Allah Ta'ala, ketemu Nabi Muhammad SAW, lihat Allah SWT, semua kebahagiaan itu di akhirat, dan kebahagiaan di dunia. Semuanya tergantung bagaimana kita mengikuti mereka. Mengikuti orang-orang yang soleh. Jangan sombong. Jangan pegang Al-Quran, pegang hadith gitu ya. Saya mau belajar sendiri. Al-Quran-nya ada, hadithnya ada. Tunggu saja tanggal mainnya. Nanti akan bingung sendiri. Nanti akan hancur sendiri. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Yang berbicara siapa? Allah. Kemudian, yang diberi Al-Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang diberi Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Tetapi, coba diperhatikan. Apakah Allah katakan, aku datangkan kepada kalian Al-Quran. Begitu? Enggak. Allah yang mengatakan dalam surat Al-Ma'idah, ayat 15, telah datang kepada kalian Nur, cahaya, wa kitab umubin, dan kitab yang jelas. Datang kepada kalian cahaya, dan kitab yang jelas. Cahaya dulu yang disebut, baru kitab yang jelas. Ditafsir disebutkan, terjemahan kemenak, RI, dan tafsir-tafsir yang lain, Nur yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Telah datang kepada kalian Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi-nya bawa Al-Quran. Kita disuruh mengikuti Al-Quran lewat cahaya, lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak lewat Nabi, tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak mungkin bisa. Harus lewat Nabi Muhammad SAW. Nah, semua kebahagiaan tergantung bagaimana kita mengikuti orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu nanti akan disebutkan. Kenapa mereka-mereka itu sebagai syarat kebahagiaan, simbol kebahagiaan, lambang kebahagiaan, dan lain sebagainya, karena mereka-mereka, beliau-beliau, tidak pernah melangkah, kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan, bahat man kotro'ahum, awro'aman ro'ahum. Sungguh beruntung, orang yang pernah melihat mereka, melihat orang-orang soleh. Atau melihat orang yang pernah melihat orang soleh. Beruntung itu. Bagaimana beruntungnya? Ya, susah mau dijelaskan. Hadithnya jelas, ya hadithnya aja jelas. Tapi, kalau mau dijelaskan bagi hadith, kadang kita kan, ya, orang abstrak, gak paham-paham. Yang gak paham, paham. Ya, saya mau dijelaskan sama jenengan, ya, gimana caranya paham, itu urusan hati, urusan rasa. Kita ini kalau pernah lihat orang soleh, lihat orang, orang soleh, kita itu jadi paham, hidup itu apa itu. Hati kita lain, dirubah sama Allah, subhanahu wa ta'ala. rasanya itu pak, paham, dapet rasanya. Feelnya dapet gitu loh ya. Nah, dapet feelnya kalau bahasa orang sekarang. Kadang orang sekarang ini melakukan, sepak bola, badminton, tennis meja, ya, sambil mengatakan, gak dapet feelnya saya. Moodnya gak ada, gak dapet moodnya. Pernah gak ngomong begitu? Rosohnya gak, gak ono. Jadi main, ya main, gak ada rasanya. Lebih yang dapat rasa ini, lihat orang-orang yang soleh. Saya beruntung, Alhamdulillah, yakin, saya ini melihat banyak orang soleh. Saya melihat Habib Anies, saya yakin orang soleh. Saya melihat Habib Salim bin Abdullah Asyadri, rahimahumullah, saya yakin beliau orang soleh. Saya lihat Habib Zain bin Semid, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Habib Umar bin Hafid, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Saya yakin beliau orang soleh. Di masa kecil saya, di Solo ini, banyak orang soleh yang saya pendelengi gini. Manteng saya lihat terus itu. Banyak itu. Jadi ya saya becoh, saya beruntung. Alhamdulillah. Lanjenengan ini ngimpi apa bisa lihat saya? Harusnya bayar. Lo ya harusnya bayar gitu ya. Lanjenengan mungkin gak ketemu Habib Anies, betul ya. Mungkin gak sempat ketemu Habib Salim Asyadri. Mungkin gak ketemu. Dan para ulama yang pernah saya lihat, gak ketemu. Lah kok modal ketemu saya, mau dapat, ya banget ya keberuntungan. Kan dia bayar tau ya. Alhamdulillah gak bayar, tambah tak sugui. Betul tau, betul. Yang gak bayar, disugui. Bahkan duduknya pun diajeni, dihormatkan. Karpetnya dikasih yang bagus. AC-nya mau saya tambah nanti. Kipas angin mau saya kasih lagi. Lampunya mau saya buat lebih terang lagi. Terus saya layanin jenengan semua. Kenapa? Ya ini hasilnya saya melihat orang soleh, diajari. Caranya saya menempatkan orang yang cari ilmu. Harga itu orang yang cari ilmu. Tempatkan. Waktu ada Khairun Nisa datang ke Majlis Aroldah, atau yang biasa antum panggil Nisa Sabian, bersama Sabiannya itu ya. Satu kelompok datang ke Aroldah itu. Nisa dan kawan-kawannya. Saya enggak punya mic yang bagus. Ini orang-orang suaranya bagus. Saya meminta beliau untuk baca satu kosidah sebagai tamu. Satu kok? Kosidah. Tapi mic saya jelek. Jam 7 malam lebih, jam 8 malam kurang itu. Saya panggil Mas Roni. Mas Roni iya. Saya diajari menempatkan orang pada tempatnya. Menghargai orang. Tolong pergi ke toko elektronik yang masih buka. Beli mic yang mahal. Sampai sana. Ada berapa? 8 juta. Kelieng-kelieng ya. Kelieng-kelieng ya. Olong yutodul ya. Kelieng-kelieng. Tapi yang namanya kita disuruh menghargai suara. Suruh menghargai suara? Suara. 8 juta ya. Bayar Mas Roni. Bayar. Bayar. Mas Roni sempat kaget. Ih, olong yutodul ya. Bayar. Ini namanya menghargai seseorang. Kalau enggak begitu, maka kita bukan santri. Kita bukan orang yang mengerti. Hargai. Ini berkat apa? Dulu saya diajari guru saya seperti itu. Saya masih ingat persis ya. Bagaimana Habib Anies itu menempatkan setiap orang dengan penuh kemuliaan sesuai makomnya masing-masing. Bahat man kot ro'ahum au ro'aman ro'ahum. Jadi jenengan bisa lihat saya bejo enggak? Ya. Bejo kan? Bukan karena saya orang soleh. Tapi saya sudah pernah lihat orang-orang soleh. Dan saya akan terus cari orang-orang soleh. Terus. Baik yang nyata masih hidup. Maupun dulu yang masih hidup. Sudah pernah meninggal dunia. Maupun yang saya lihat di alam mimpi. Jelek-jelek. Begini kan ya minimal pernah mimpi orang soleh. Ya pernah tidur. Ya jelek-jelek-jelek pernah tidur. Kan melihat juga di alam mimpi. Beberapa orang soleh yang saya lihat di alam mimpi ada. Enggak usah disebutkan. Kamu juga enggak kenal. Kakek saya. Enggak usah jauh-jauh kakek saya. Wafat umur 93 tahun. Kata Habib Anies. Waktu Habib Anies masih hidup. Ngomong ke kakek saya. Temui kakekmu itu. Samperin kakekmu. Khutmin lo. Ambil ilmu darinya. Hu minas solehin. Saya enggak ngurangi. Enggak ngelebihin. Insya Allah. Kakekmu termasuk orang soleh. Woyah tak parah nih. Tak pengetelengi. Masya Allah. Simbahku soleh. Iya tak lihat. Kakek saya orang soleh. Jadi kalian kalau mau kulaan melihat orang soleh. Lihat wajah saya. Lihat wajah saya. Lihat wajah saya. Cukup sebentar saja. Terus mulia gitu ya. Silahkan bu pulang. Begitu caranya. Jangan datang ke majelisnya orang soleh. Sibuk lihat HPnya. Sibuk lihat Youtube. IG. Facebook. Masya Allah. Saya waktu dulu berguru kepada Habib Anies. Itu kalau saya duduk di majelis. Majelis itu kosong. Saya enggak pernah lihat orang lain. Yang kelihatan cuma Habib Anies saja. Ada orang lain. Jadi saya enggak peduli. Terus dikelihatannya seperti apa. Bentak dulu. Terus sama saya. Mesem gitu ya. Karena harus dilihatnya enak. Kamu kadang-kadang rodok kurang ajar. Lihat orang soleh wajahmu cemburu. Orang soleh ini ya mulai ngos. Muda badani gitu kan ya. Mulai ngos. Tunjukkan. Senang lihatnya. Dengan sesenang. Paham maksud saya? Lanjut. Apa ini? Nah kalau enggak bisa ketemu Habib. Enggak bisa lihat. Contoh jamaah Youtube. Enggak usah ke Solo. Enggak usah. Nanti majelis Ar-Rodho penuh. Misal begitu ya. Penuh nanti. Kalau semua pengen ke Solo. Misal ke majelis Ar-Rodho. Buat subscriber Youtube saya. 850 ribu. Kalau ke sini semua kan penuh. Enggak usah. Cukup ini saja. Ata'ad lakbihim. Ikatkan hati. Hatinya diikatkan. Hati disambungkan. Ta'alak. Ta'alak itu bukan sekedar ditempelkan. Diikatkan, dibundeli. Kemudian dicor sekalian. Nyatu. Hatinya nyatu. Ta'aluk. Alakoh. Ada ikatan yang kuat. Sambungkan hati. Sambungkan hati kita dengan orang-orang yang soleh. Sambungkan hati dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani R.A. Sambungkan hati dengan Imam Ghazali R.A. Sambungkan hati dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad R.A. Saya tidak ketemu Habib Abdullah. Tapi saya pernah ziarah ke makam beliau. Peristirahatan beliau. Dan saya paling senang. Kalau dengar doa beliau yang dilakukan itu. Bagaimana Al-Jilani R.A. Al-Jilani R.A. Al-Jilani R.A. Itu saya kalau dengar begitu senang hati saya. Tanda ta'aluk ikatan yang ngono. Gitu. Disebutkan nama orang soleh senang. Itu namanya punya ikatan. Lalu disebutkan kalau yomong. Pelunga pelungo. Nggak anak sedrumi. Diajak teriak. Ya Habibana Ali. Teriak itu namanya ada ta'aluk. Ini enggak. Ya Habibana Ali. Kadang bingung. Apa itu kiyong? Bengak-bengak gitu. Ta'aluk hatinya diikat. Aw ta'aluk bihim da'im walazam finahum. Dan teruslah pergi di depan pintu rumah mereka itu. Jintaini metu nih. Diparani, diparani. Disamperin, disamperin. Nggak mungkin, enggak. Orang kalau hubungannya kuat. Nanti pastinya nyambung. Fannahum kaum mahad fil bariyah kamahum. Karena di jagad raya ini. Nggak ada kelompok manusia. Seperti orang-orang soleh itu. Nggak ada. Nggak pernah melupakan. Pandai membalas bu Budi. Ahli berbuat baik. Ahli berbuat baik. Penuh pengertian. Makanya saya nggak pernah insya Allah takut. Yang ngurusin majelis. Urusan al-fulusu wal-dui itu. Meskipun saya nggak punya duit. Nggak pernah takut. Kenapa? Aku duit bolu orang soleh hakeh kok. Orang soleh itu banyak. Ya tinggal tak bengoi. Fulan. Syekh Fulan. Habib Fulan. Tulungo no. Gitu. Help me please. Jawabannya apa? Duit. Ya Allah. Fulan duit. Tidak pikir. Surga tak jaluk. Surga saja aku mintakan. Apalagi urusan duit. Santai saja. Nggak usah pusing-pusing. Tapi yang penting. Lazam finahum. Talak. Dikat betul. Hatinya diikat. Betul. Nah. Lanjut boleh? Episode berikutnya. Ya episode berikutnya. Ini kalau ngobrol begini. Sampai nanti. Maghrib. Sampai maghrib lagi. Asyik. Awakmu. Saya yang ngomongkan ini kan. Ya seneng. Tapi kan urusannya bak? Banyak. Ya tugasnya bak? Banyak. Ya minimal ini. Ingat-ingat. Yuk belajar. Menempatkan diri di hadapan orang-orang so? Soleh. Beradab betul. Ya beradab betul. Kemudian. Mengikuti jalan mereka. Cari sebanyak mungkin orang-orang soleh yang pernah kita. Yang bisa dilihat. Kalau saya mau pakai modus pokil. Pokil itu apa ya? Curang ya. Curang cerdik. Gimana caranya? Saya mau cari orang-orang soleh yang tua. Yang pernah melihat banyak orang soleh. Jadi saya lihat satu cukup. Lihat satu cukup. Dan itu dulu sudah saya dapatkan. Saya warak lihat Habib Anies. Habib Anies lihat ayahnya. Habib Alwi. Betul kan ya? Habib Anies lihat Habib Qadir bin Ahmad. Habib Anies lihat Habib Fulan. Habib Fulan. Syekh Fulan. Karena beliau jujukannya para ulama. Jadi saya lihat Habib Anies. Berarti saya sudah lihat siapa? Wakeh. Belum lagi. Iya. Beliunya insya Allah pernah lihat Nabi Muhammad SAW di alam mimpi. Ayahnya pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Berarti saya pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Bejo atau enggak bejo? Bejo. Lah kamu? Bejo nular. Jadi kalau jenengan kumpul sama saya enggak merasa bejo. Ya kebangetan luar. Biasa. Minimal modalku itu. Bip. Saya kalau kumpul sama Habib. Dapat apa? Ngeele-elek nginiki aku nyawang-wang ngezoleh. Ya. Lihat orang. Orang ngezoleh. Harus pede. Ya harus percaya di diri. Dengan kebaikan. Jangan tambah sok tawaduk. Saya enggak punya apa-apa. Enggak. Tawaduk itu tempatnya bukan begini. Tawaduk itu di sini. Di dalam hati yang gagah. Izzah. Izzahnya harus tunjukkan. Jadi muslim itu yang gagah. Tapi jangan sombong. Asik ya. Gagah tapi jangan sombong. Satu lagu nanti ya. Nanti satu lagu. Sebelum kiam. Sebelum apa? Doa. Hari ini maulidnya saya singkat. Kalau kemis pagi biasanya saya baca lengkap. Hari ini saya baca singkat. Seperti Jumat. Kliwon ya. Satu fasal wahina. Kemudian dua fasal sebelum doa. Kemudian doa. Kenapa? Ceramahnya kepan. Jangan. Ceramahnya kepan. Jangan. Pengumuman dari saya. Insya Allah. Maulid akbar. Majlis ar-Allah. Jatuh di Jumat terakhir. Bulan maulid. Kalau saya enggak salah. Jumat 21 Oktober. Jumat 21 Oktober. Datanglah bawa cicit anak jin setan demit. Bawa semua ke sini. Paham? Ajak semua orang datang ke sini. Kapan? Jumat malam Sabtu 21 Oktober. Maulid akbar. Maulid akbarnya tetap di Jumat terakhir malam ya. 21 Oktober insya Allah. Ajak semuanya. Siap ngajak semuanya? Semuanya. Hanya semuanya. Terima kasih.